Gubernur Kepulauan Bangka Blitung melepas 450 peserta lomba triathlon Three Factor Asian Campaign Series yang diikuti oleh berbagai negara di Asia. Sebelum peserta triathlon berlomba, Gubernur Kepulauan Bangka Blitung sempat berbincang serta mempromosikan tagline pariwisata Blitung, yakni Let's Go Blitung, kepada peserta triathlon dari 18 negara. Berlokasi di pantai Lorin, kawasan Tanjung Tinggi Sijuk Blitung, perlombaan triathlon Blitung ini dibagi ke dalam tiga kategori, yakni triathlon sprint 200 peserta, triathlon standar 200 peserta, dan triathlon enduro sebanyak 50 peserta. Pelepasan peserta lomba triathlon dilaksanakan di kawasan wisata pantai Tanjung Tinggi yang ditandai dengan pengibaran bendera di garis start oleh Gubernur Kepulauan Bangka Blitung. Lomba triathlon ini diawali oleh olahraga renang di pantai Tanjung Tinggi, kemudian dilanjutkan dengan sepeda, dan diakhiri oleh olahraga rari. Jadi triathlon ini sangat luar biasa, dan tadi saya mendengar dari kawan-kawan dari mancanegara bahwa ini the best place selama mereka mengikuti triathlon. Dan mudah-mudahan tahun depan triathlon Blitung ini akan terselenggara lagi, dan jangan lupa ini akan sangat memberi dampak kepada turisme di Blitung ini, dan khususnya di Pulau Blitung. Gubernur Kepulauan Bangka Blitung Erzaldi Rosman mengatakan triathlon Blitung sangat berdampak terhadap pariwisata di Blitung, dan turut menyumbang pendapatan daerah. Dari Sijuk Blitung, Desi Megawati mewartakan. Dari Sijuk Blitung, Desi Megawati mewartakan.